Intro Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengabarkan bahwa FIFA menolak naturalisasi Mats Deijel FIFA menilai Deijel tidak memenuhi syarat membela timnas Malaysia karena darah keturunannya tidak dari nenek atau kakek tetapi dari buyut yang lahir di Singapura saat masih tergabung dengan wilayah Malaysia dalam aturan FIFA, pemain seperti ini tidak bisa diterima berdasarkan dokumentasi-dokumentasi yang telah dilampirkan didapati bahwa pemain berusia 27 tahun itu hanya mempunyai darah keturunan Malaysia melalui moyang beliau tulis FAM dalam rilis resmi FAM pada selasa tanggal 1 Oktober disebutkan ini sesuai dengan artikel 8 peraturan-peraturan yang mengawal permohonan statuta FIFA Regulations Governing the Application of the Statutes pemain yang perpindahan federasinya bisa diterima FIFA memenuhi 4 syarat pertama lahir di negara tersebut kedua, ibu pemain dan ayah pemain lahir di negara tersebut ketiga, nenek atau kakek pemain lahir di negara tersebut dan keempat, pemain itu telah menetap di negara tersebut lebih dari 5 tahun secara berturut-turut sejatinya FAM sudah melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan untuk perpindahan asosiasi Deijel karena itu FAM bersurat ke FIFA yang akhirnya dibalas FIFA pada tanggal 25 September berdasarkan jawaban FIFA itu FAM mengesahkan bahwa pemain ini tidak dapat mewakili pasukan kebangsaan Malaysia disebabkan darah keturunan Malaysia adalah daripada moyangnya kendati begitu, FAM tetap mengucapkan terima kasih kepada pemain Go Ahead Eagles tersebut niat dan keinginan Deijel diapresiasi tetapi FAM tidak bisa meneruskannya untuk dinaturalisasi karena tak disetujui FIFA sub indo by broth3rmax